musik 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 teman teman sekalian selama 5 tahun menjalani single parent alias rondo berarti selama 5 tahun belas serat hintup kalau jengkek kalau jengkek lho mbak Inna ini STP Kocomoto musik 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 teman teman dan konco-konco sekalian sebelum lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk yang ditonton yang nonton dan juga yang bikin tontonan nah pada kali ini kita akan mampir di warungnya mami kiki sebuah warung kopi sederhana yang ada di pedesaan desa blangi kecamatan kedung adem kabupaten bojonegoro provinsi jawa timur ada pun mama atau mami kiki ini sudah ada sekitar 5 tahunan menyandang hidup dengan status single parent rondo alias janda mengenai mantan atau sang bujo dari mama kiki ini sudah almarhum dan hingga kini mama atau mami kiki punya satu orang mumungan selanjutnya selama menjalani hidup status single parent atau rondo alias janda suene 5 tahun belas orang pernah dientup kalau jengking ini betul konco-konco saya wis nyata nih dan sudah ngecek mungkin dalam hati konco-konco sekalian bertanya loh bagaimana pak di caranya membuktikan atau caranya ngecek nah sekarang bagi ente-ente dan konco-konco yang ingin tahu caranya simak konten video youtube ini dari awal hingga tuntas saya jamin inti sekalian nanti akan tahu dan paham ada pun caranya bukan kok kita lihat dan kita tamatkan serta kita gerayai kono aneh itu bukan karena kalau kita tamat nih dan kita pegang atau kita gerayangi kono aneh tentunya mami kiki pasti akan marah-marah dan mencak-mencak ada pun caranya kita amati dan kita cermati dengan teliti dan seksama sikap dan perilakunya atau kita baca perilakunya dari sisi psikologis kurang lebih seperti itu biasanya kalangan mama atau mami yang menjalani status single parent sudah bertahun-tahun atau katakanlah perilakunya itu begini suka tertawa suka tidak gampang cemberut atau merengut dan seringkali bersenandung atau bernyanyi kecil seperti halnya mami atau mama kiki ini yang katanya selama 5 tahun belas orang pernah dientup kolo jengking kalau menurut pak D juga percaya konco-konco mengenai warung kopi sederhana milik mama atau mami kiki pedesaan ini kita tidak hanya sekedar untuk membahas dalam hal kono-an saja tetapi perlu juga anda ketahui tentang kehidupan mama atau mami kiki selama tanpa suami dengan membesarkan seorang anak yang sedang tumbuh selama hidup sendiri dengan membesarkan seorang anak tanpa suami tentunya mama kiki bukan kok bekerja asal kerja gitu tidak karena ya orang jawa mengatakan ini adalah dagangan satu-satunya profesi yang dipilih adalah berjualan usaha warung kopi untuk lebih jelasnya itu begini loh konco-konco walaupun mama kiki ini single parent membesarkan mencari kehidupan sendirian tetapi setidak-tidaknya menjalani profesi ya tetap bisa menjaga penampilan umpamanya nanti kalau kerja di sawah misalkan macul atau nguli di proyek kan lama-lama kulitnya itu kan mangkak dan kusam bisa-bisa itu mateni pasaran sampai disini kira-kira paham atau tidak jadi dengan berjualan kopi seperti ini kan penampilan tetap terjaga dan juga tetap cantik tetap ginclong dan tetap ayumoblong orang mateni pasaran jadi inilah yang dinamakan kerja keras yang cerdas penampilan penampilan padahник laman laman Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konco-konco sekalian Kali ini kita berada di perkampungan yang ada di pedalaman pelosok desa Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Kedung Adem Nah, di perkampungan ini walaupun letaknya itu di pedalaman di pelosok pedesaan Tetapi rumah-rumah yang ada di perkampungan ini kelihatan rapat sekali Dan nyaris tidak ada pekarangan di depan-depan rumah Jadi seperti ini ya, rumahnya itu rapat sekali Hampir mirip yang ada di kota-kota Jadi rumah yang satu dengan yang lain itu berdempet-dempetan Nah, di sana itu kebetulan sedang ada orang punya hajat Itu nanggap salon dengan lagu-lagu gendeng kerawitan Jowo Oke, dilanjut Selanjutnya kali ini kita akan mampir di sebuah warung Ini warung rondo atau warung janda Bu Sebentar ya, kita menyapa ibu Ini kagungan kagungan apa ini, ibu? Mantu Mantu? Oh, oke Nanggap apa ini, ibu? Mereka nanggap Mereka nanggap? Nanggap salon, ibu? Oh, ibu Mampir di warung ini loh Warungnya mbak rondo, ibu? Iya, kita berhubungan rondo Ayo, ibu, ibu Iya, ibu Kondolnya perang tahun, ibu Iya, ibu Jangan lupa, saya sudah 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 tahun Tidak? Jangan lupa, saya sudah 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 Oh, yang jalan lupa, ibu Oh, saya sudah 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 Nampir saya sudah Nanggap Uw, ibu Berarti, ibu Lunga teka Mungkin nanggap Karena jangan Sedara Nampun-nampun Ini misanan Anak misanan Oh, anak misanan Oh, misanan dulu Oh, misanan jangan Sing mbak rondo Nanggap Nanggap Ayo, ibu Aku tak mampir Gue mani-man Ayo, ibu Nanggap 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 Nah, teman-teman sekalian Itu dia warungnya Itu Yang ada tiga buah sepeda motor itu Itu namanya Warung Mbak Mami Kiki Rondo Kinclong Ayu Mobleng Selama berapa tahun itu Belas tidak pernah dintup Kalau jengking Selanjutnya pada kali ini Selain kita juga Ngopi-ngopi Dan pesen mie Juga kita Sambil Wawancara Atau Sambil Podcast Konco-konco Simak Selengkapnya ya Di warung Ini warungnya Mbak Sopo Mbak Mbak Mami Warungnya Mbak Mami Kiki Alamatnya desa Mojo Wangi Mojo Pangi Mojo Pangi Mojo Pangi Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Warung Kopi Tidak kuliah Yuki Clong Memakai Sual Pink Wawancara Ngatanya bukanya dari jam Pagi sampai jam berapa Mbak Ngatanya Sampai jam 10 malam Oh sampai jam 10 malam Iya bukan Tapi Mbak Apa dikacani Sang puju Apa gimana Tidak ada suami Sendirian Oh ini ceritanya Single parent gitu ya Single parent Single parent Rondo Alias janda Ngomong-ngomong Sudah berapa tahun Mbak ini Single parent Sudah 5 tahun 5 tahun Sendirian Kagungan putra Berapa orang Satu Satu orang Laki-laki Apa perempuan Apa wedo 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 Teman-teman sekalian Selama 5 tahun Menjalani Single parent Alias Rondo Berarti Selama 5 tahun Belas Serah Dintup Kalau jengking Mbak Disemprot Disemprot pakai Apa itu Namanya Began Dan juga Antikuman Detel Jadi Tidak pernah Dintup Kalau jengking Sama sekali Ini Mase-mase yang ingin Anduk warung Kemampir Ini Monggo Nanti Saya share Lokasinya Alamat lengkapnya Mbak Mami Kiki Desa Mojo Pangi Kedung Agem Mungkin Konco-konco Sekalian Masih Ingat Atau Masih Eling Dengan Yang Satu Ini Seorang Artis Sinematik Mantan Pramugari Pesawat Ola Ale Yaitu Ayu Giyatun Yang Dulunya Sebagai Pramugari Pesawat Ola Ale Dan Seorang Artis Sinematik Sekarang Buka Usaha STP Kocomoto Lokasi Di Desa Kepuh Kecamatan Kedung Adem Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Terima Yes Selanjutnya suasana kampung pedesaan tempat Ayu Giatun berjualan es tape seperti ini konco-konco jadi ke depan itu ke arah Kedung Adem sebaliknya ke Sukih Waras kebetulan saat ini ada seorang bokde sedang mau pulang dari sawah mencari pakan kambing pakan kambing hmm yang gak pakan 是啊 mungkin itu sama SMP meng Kaitjlam mwtapa-apa Oke teman-teman dan koncol-koncol Kali ini kita akan mampir Di warung STP Miliknya Mbak Ayu Giatun Yang dulunya adalah Seorang pramugari Pesawat pola alik Pernah menjadi Artis Ini sekarang Mbak Ayu Giatun Punya usaha baru yaitu Berjualan STP Oh apa bos? STP? Ya Orang yuk menggok kini apa Kono Rasa-rasa-rasa ini apa-apa? Rasa-rasa-rasa ini apa-apa? Nah jadi Jadi apa masnya? STP baik STP 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 ini yang berjualan adalah Artis sinematik Artis sinematik Yang pernah viral Di Akun Siapa ya? Kita tahu Kedua hijau Tidak salah Galeri Kampung Desa Sampai usilli SPS anti serik gula ini gula asli jadi untuk konco-konco yang kebetulan melintas di jalur Kedunga Demsudiwaras monggo pinara ini yang jualan ini adalah artis sinematik monggo mampirin ngelak sih ternyata tidak hanya kalangan bapaknya ini kalangan bapaknya juga sangat cocok dengan STP-nya Mbak Ayu Giatun monggo pinara jadi ini pitek-pitek pun turut podong ruyuk nah itu piteknya itu yang tadi ini benintan kerumput ini 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 selamat menikmati teman-teman sekalian dan gonco-konco bila mana suatu saat gonco-konco masuk di kampung ini pasti mata itu yang semula merem menjadi melek seketika nah ini selanjutnya ada bakso mie ayam artomoro disini bakso nya itu bebas ongkir tanpa ongkir ya mbak jadi ini tanpa ongkir tanpa ongkos kirim konco-konco kali ini kita mampir di bakul STP nganggup kocomoto jadi inilah di era sekarang ini kocomoto nya kurang nunjuk jadi ini adalah bakul STP unik apa kadang-kadang berpengingat jadi potong dangas itu benar-benar mendorot yaaah pessah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati